Hello Parents Mengikuti perkembangan bayi dari waktu ke waktu adalah hal yang seru sekaligus menyenangkan untuk diikuti Dari hari ke hari, ada saja perkembangan yang dilakukan oleh si kecil Selain perkembangan secara fisik, ada hal lain yang tak kalah penting dan harus diperhatikan oleh orang tua Hal itu adalah perkembangan emosi bayi Emosi berkaitan dengan kemampuannya untuk merasa seperti rasa gembira, sedih, takut, dan lain-lain Yang mempengaruhi kemampuannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya Kira-kira bagaimana ya perkembangan emosi bayi yang baru lahir hingga usianya mencapai 1 tahun? Yuk kita bahas Parents Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Usia 0 hingga 3 bulan Saat bayi baru lahir hingga usianya mencapai 3 bulan pertama Bayi biasanya mulai mempelajari berbagai macam emosi dasar seorang manusia Yaitu sedih dan gembira Pada usia ini kemampuan motorik dan kognitif bayi masih terbatas Sehingga ia baru mempelajari emosi berdasarkan kebutuhan yang sedang ia rasakan Seperti saat ia sedang haus, maka ia akan menangis Atau saat ia sedang dielus atau bermain, ia akan tersenyum Si kecil pun cenderung merasa lebih nyaman jika Parents berada di dekatnya Hal ini ditunjukkan saat ia sedang gelisah, lalu Parents genung ia akan tenang kembali 2. Usia 3 hingga 6 bulan Di usia ini perkembangan emosi bayi terjadi cukup besar Jika sebelumnya ia baru belajar mengenal emosi dasar Saat ini bayi sudah dapat mengenali wajah dan membaca emosi yang ditampilkan dari wajah tersebut Sehingga saat Parents memasang wajah lucu, bayi akan ikut tersenyum Kemampuannya mengenali wajah tersebut kemudian mengembangkan perasaan aman dan nyaman terhadap beberapa orang Sehingga wajar kini bayi sudah mempunyai referensi orang-orang favoritnya Pada usia ini pula, emosi bayi mulai berfluktuasi atau berubah dengan cepat Bahkan bayi sudah mulai dapat menunjukkan saat ia marah Selain itu bayi mulai dapat mengekspresikan emosinya dengan cara yang lebih beragam Seperti saat ia senang, ia akan menggoyang-goyangkan tangan dan kakinya Atau bahkan tertawa dengan keras Hihi lucu banget ya Parents 3. Usia 6 hingga 12 bulan Seiring dengan kemampuan motorik dan kognitifnya yang berkembang pesat Emosi bayi juga ikut berkembang dengan pesat Sehingga proses pembelajaran hubungan antara dirinya dengan suatu objek maupun benda semakin cepat Ia kini semakin menyukai mainan dan mulai memainkannya Bahkan tak jarang si kecil sudah mengerti konsep persetujuan yang ia tunjukkan saat meminta izin dari Parents sebelum meraih sebuah benda Hal ini menandakan bahwa ia mulai mengerti emosi-emosi orang lain yang ada di sekitarnya Namun pada usia ini bayi akan mulai menunjukkan tantrumnya saat sesuatu tak sesuai dengan keinginannya Maka di periode ini Parents harus pintar-pintar dalam mengelola tantrumnya Di usia ini bayi juga sudah memiliki berbagai mood dan juga mengenal rasa cemas Sehingga tak heran bila si kecil sering mengalami perubahan mood dengan sangat cepat Jika hal ini terjadi, Parents harus dapat mengontrol si kecil dengan tepat ya Agar si kecil tetap tidak kehilangan rasa percaya dirinya Nah itu dia Parents, perkembangan emosi yang ditunjukkan oleh bayi Mulai dari ia lahir hingga usianya mencapai 1 tahun Semoga informasi ini bermanfaat ya Parents, sekian Terima kasih telah menonton!